Pemeriksaan berkas dokumen pasca penggeledahan kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur beberapa minggu lalu terus berlanjut. Tim penyidik Kejaksaan Negeri telah memanggil 50 saksi untuk dimintai keterangan, diantaranya camat, PPK Kecamatan, Komisioner, dan Karyawan di KPU. Kejaksaan melalui kasih pidana khusus mengatakan pemanggilan camat untuk mengklarifikasi terkait temuan stempel kecamatan dan perjalanan dinas yang dilaksanakan KPU ke Kecamatan. Hingga kini Kejaksaan Negeri belum menetapkan tersangka tim penyidik masih meneliti hasil temuan. Perkembangan perkara juga ada tindak-tindak korupsi pada KPU Tanjung Jabung Timur, kita sudah masuk pada tahap penyidikan. Di mana tahap penyidikan kita sudah memeriksa lebih kurang 50 orang saksi. Untuk sementara ada ribuan berkas yang harus diteliti dan beberapa berkas sudah dikembalikan ke KPU. Ruang yang disegel pun sudah kembali dibuka. Kelipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!